Intro Situasi keamanan dan ekonomi global yang sangat dinamis saat ini. Menuntut lahirnya calon pemimpin bangsa Indonesia yang kuat untuk menciptakan kehidupan dunia yang damai. Oleh karena itu, Universitas Pertahanan Republik Indonesia memberi kesempatan kepada para perwira TNI dan masyarakat sipil untuk belajar dan memperdalam ilmu pertahanan. Pada tahun 2009, didirikan Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau The Republic of Indonesia Defense University sebagai The Great Place of Total People Security and Defense Strategy sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan fokus pada ilmu pertahanan. Hingga saat ini, Unhan RI telah memiliki delapan fakultas yang terdiri dari Fakultas Logistik Militer dengan tujuh program studi yang kampusnya berada di Kabupaten Beluh, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Fakultas Kedokteran Militer yang terdiri dari satu program studi untuk mencetak para dokter militer terbaik untuk memberikan pelayanan fasilitas kesehatan TNI dan Kementerian Pertahanan. Fakultas Farmasi Militer yang terdiri dari satu program studi untuk mencetak para apotekar militer terbaik untuk memberikan pelayanan fasilitas kesehatan TNI dan Kementerian Pertahanan. Fakultas MIPA Militer yang terdiri dari 4 program studi untuk mencetak insinyur terapan teknologi pertahanan Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan di program S1 dan S2 dengan 13 program studi untuk mencetak insinyur dan magister terapan teknologi pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan dengan 7 program studi sebagai pengembangan berbagai strategi peperangan dan diplomasi Fakultas Manajemen Pertahanan dengan 3 program studi sebagai keturut sertaan pengembangan berbagai tata pemerintahan dan tata kenegaraan Fakultas Keamanan Nasional dengan 3 program studi untuk mengelola potensi kekuatan memantapkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dan keamanan global UNAN RI membentuk program doktoral dengan 5 konsentrasi keilmuan untuk mencetak para doktor yang dapat bertugas di berbagai kementerian dan lembaga sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan Tidak berhenti sampai disitu dalam mewujudkan World Class Defense University Universitas Pertahanan Republik Indonesia mengadakan kolaborasi dengan berbagai institusi militer dari beberapa negara dan telah membuka 4 program studi kelas internasional dan selanjutnya akan bekerja sama dengan RAP dan Akademi dari Uni Emirat Arab yang mahasiswanya mendapatkan Joint Degree Bachelor di tahun 2023 UNAN RI juga mengembangkan networking ilmu pertahanan dengan membentuk strategic partnership dengan berbagai universitas, lembaga, dan industri pertahanan di dalam maupun luar negeri Seraya berjalannya, strategi tersebut berbagai macam seminar berskala internasional telah diselenggarakan seperti IIDSS, Konferensi Sisan Kamerata Abad ke-21 Warfare and Strategy Course serta kuliah umum dari pakar dan tokoh-tokoh berpengaruh baik dari dalam maupun luar negeri Sebagai bentuk kredibilitas dalam mengembangkan biodefense, biosecurity, dan biointelligence Universitas Pertahanan RI dipercaya oleh WHO menjadi Multicountry Training Hope for Health Emergency Operational Readiness untuk kawasan Asia dan Australia Variasi edukasi UNAN RI tidak hanya fokus pada kajian keilmuan UNAN RI juga memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka di berbagai kegiatan olahraga dan seni yang telah meraih berbagai prestasi baik di dalam maupun luar negeri Dalam rangka menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dan fungsi pengembangan komponen cadangan pertahanan negara UNAN RI melaksanakan berbagai program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pembinaan komponen cadangan pertahanan negara Serta membentuk 36 pusat studi dan 7 pusat penelitian yang telah terakreditasi baik secara nasional maupun internasional Tidak hanya kualitas pendidikan yang baik Universitas Pertahanan Republik Indonesia juga diangkapi dengan berbagai fasilitas modern seperti perpustakaan digital, sarana olahraga, dan rekreasi serta berbagai laboratorium Universitas Pertahanan Republik Indonesia Telah terakreditasi A dan akan mencapai akreditasi internasional pada tahun 2024 Universitas Pertahanan Republik Indonesia Akan terus mencetak pemimpin, analis, dan ahli strategi di bidang pertahanan dengan semangat belan negara dan cinta tanah air demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia di masa depan Maju terus Universitas Pertahanan Republik Indonesia Salam belan negara